Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita punya segmen baru nih, yaitu Formacy Clinic of AWMS Talkshow. Nah, di Talkshow kali ini kita akan mengundang rasumber-rasumber kece yang akan bergincang bersama membahas tentang update obat-obatan terbaru. Ya, sesuai dengan 10 Star Formacy ya, sebagai formacy kita kan harus selalu update ilmu. Apalagi kan ilmu-ilmu yang kita dapat ini kan lebih banyak ya, jadi kita harus selalu update untuk membagikan ke teman-teman yang lain tentang ilmu kita, supaya kita juga bisa bertukar ilmu ini. Ya, betul banget nih, Je. Nah, karena kita ada di episode pertama, mesti ada sesuatu yang spesial nih buat para penonton YouTube kita nih. Lucu banget buat yang sudah para keko, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang obat terbaru untuk penyakit depresi. Nah, pada nggak asing dong ya dengan istilah penyakit depresi. Ya, ini rasa sedih dan bersalah terus-menerus yang dapat disebabkan karena kekurangan kadar monoamin di otak. Depresi yang paling sering dijumpai adalah major depressive disorder atau MDD. Tentu saja penemuan obat baru terkait MDD perlu menjadi perhatian bersama karena dapat dipastikan obat ini sangat membantu dalam terapi depresi agar memberikan efek yang sinergis dan lebih baik. Nah, oke, langsung aja nih, kita akan kenalan-kenalan akan ngobrol-ngobrol bareng ke 16 narasumber kita. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol bareng soal obat-obatan antidepresi baru. Oke, hai, guys. Hai. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang obat apa sih hari ini? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang obat baru nih, namanya alfiliti, guys. Wah, alfiliti. Kayaknya namanya juga kece, nggak kalah kece sama narasumber-narasumber yang hadir gitu ya. Tapi kayaknya aku baru denger nih alfiliti, mungkin bisa dijelasin nggak sih alfiliti itu obat apa? Oke, aku jelasin ya. Jadi, alfiliti itu adalah nama dagang dari obat antidepresi yang merupakan kombinasi dari bupropion dan dexometrofan. Mungkin kita lebih familiar dengan bupropion sebagai obat antidepresan ya? Yups, bupropion itu golongan antidepresan kan ya? Betul banget. Nah, dexometrofan ini untuk apa ya? Agak sedikit asing mendengar obat ini sebagai antidepresan? Iya nih, atau kitanya aja ya yang kurang update. Lalu, fungsi dexometrofan di sini ini untuk apa? Boleh diceritakan nih, terkait mekanisme kerja dari alfiliti ini seperti apa? Oke, jadi aku bantu jelasin ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alfiliti ini merupakan obat kombinasi, di mana kombinasinya itu antara yang namanya antagonis reseptor NFDA, yaitu dexometrofan sendiri 45 mg, dan juga ada yang namanya inhibitor reaptek ene dopamin, yaitu bupropion 105 mg, di mana kedua obat ini merupakan pengobatan mini pertama pada major depressive disorder atau MDD dari tingkatan yang ringan hingga sedang, dan dapat digunakan sesuai dengan guideline yang tersedia. Nah, yang menarik obat ini itu bekerja dengan saling melengkapi. Kenapa demikian? Karena dexometrofan sebagai dati depresan yang sangat cepat dimetabolisme oleh CYP2D6 saat pemberian oral. Oleh sebab itu, pemberian obat kedua, yaitu penghambat CYP2D6 seperti bupropion, sangatlah penting untuk menghambat metabolisme dari dexometrofan. Sehingga konsentrasi dexometrofan ini berada pada retang terapetik, seperti yang teman-teman dapat lihat di layar. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita bedah satu-satu ya untuk peran bupropion dan dexometrofan. Nah, ternyata ada studi yang menjelaskan bahwa dexometrofan memiliki aktivitas antidepresan dengan mengaktifkan reseptor AMDA. Nah, untuk dexometrofan ini juga bekerja dengan meningkatkan glutamat dengan bekerja seperti antagonis reseptor NMDA dan juga serotonin. Sehingga reuptek dari serotonin itu akan dihambat dan aktivitas serotonin di dorsal otak itu akan meningkat. Kemudian, di saat yang bersamaan, bupropion juga bekerja dengan meningkatkan ketersediaan dopamin dengan cara menghambat reuptek. Seperti yang kita tahu, depresi ini sendiri disebabkan karena tidak seimbangnya neurotransmitter monoamin yang ada di celah sinaptik. Oleh karena itu, ini misalkan di sini kasusnya dopamin ya. Nah, jika dopamin ini dihambat reupteknya, maka dopamin itu sendiri akan banyak terdapat di celah sinaptik dan menyeimbangkan monoamin-monoamin yang ada di dalam celah sinaptik. Sehingga depresinya, dalam kata lain, bisa teratasi seperti itu. Kedua obat ini juga dapat dikatakan bekerja sama dengan meningkatkan ketersediaan norepinefrin melalui penghambatan reuptek. Berikutnya, ketiga neurotransmitter yang berperan, penting dalam mekanisme kata fisiologis depresi muncul semua ya di sana. Sehingga dapat dilihat betapa aktif dan potennya obat. Wah, kalau dilihat sekilas oke banget ya obat ini. Tapi apakah sudah ada uji klinisnya ya? Tentunya sudah ada dong, Michelle. Jadi, alpality ini pertama kali di-approve oleh FDA pada tanggal 18 Agustus 2022 untuk mengobati mayor depresi disorder pada orang dewasa. Dan hal tersebut telah terbukti dengan uji klinis pada lebih dari 1.100 orang yang didiagnosis MDDD. Berdasarkan hasil dari studi GEM ini, hasil efikasinya didapatkan bahwa kombinasi obat dextromethorfan 45 mg dan bupropion 105 mg secara signifikan menurunkan nilai madres dibandingkan dengan placebo sejak minggu pertama hingga akhir penelitian pada minggu ke-6. Penurunan nilai madres pada kelompok obat sebesar 15,9 dan placebo sebesar 12,0. Untuk keamanan kombinasi dextromethorfan 45 mg dan bupropion 105 mg ini dilihat dari kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi selama masa penelitian. Dan dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa tidak ada kejadian dunia diri yang terjadi pada kedua kelompok tersebut. Dan tidak ada tanda-tanda withdrawal setelah penggunaan obat di MDK. Wah keren ya, ternyata sudah ada uji klinisnya dan terlihat bahwa obat ini memiliki efekasi yang besar serta bisa ditoleransi dengan cukup baik tanpa menimbulkan efek ketergantungan. Betul banget nih Jill, nah kalau kita membicarakan tentang obat tidak lengkap ya kalau kita belum membicarakan tentang risk and benefit dari penggunaan obat ini. Nah tenang aja guys, seperti yang terlihat di layar ya, ada beberapa keuntungan dari penggunaan availability ini. Yang bisa kita highlight yaitu obat ini memberikan keuntungan yang cukup besar. Nah kalian pasti tahu dong kalau obat-obat depresi terdahulu itu mempunyai onset of action yang lama. Sedangkan pasien perlu segera ditangani agar kejadian yang tidak diinginkan dapat ditekan. Seperti misalnya bunuh diri. Iya betul banget, kelemahan itulah yang dibalik kondisinya oleh availability-nya, di mana ia memiliki onset of action yang cepat. Dan obat ini dibuat dalam bentuk extension release, di mana pasien tidak perlu berulang kali untuk meminum obat untuk bisa mendapatkan efek terapetiknya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuannya terhadap pasien. Nah penting banget sih efek-efek terpati yang sudah dijelaskan. Tapi kebetulan saya pernah baca kalau ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan kombinasi obat ini. Apa saja ya? Wah bener banget nih Michelle. Efek samping yang mungkin terjadi itu seperti kejang, hipertensi, bipolar disorder, delusi, halusinasi, paranoid, pusing, angel closure glaucoma, dan serotonin syndrome. Nah obat ini juga tidak direkomendasikan untuk wanita hamil dan ibu menyusui. Karena secara farmaklinetik, obat ini dapat terdistribusi melewati membran placenta dan ASI. Wah ternyata hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus ya. Betul banget nih Michelle. Wah keren juga ya penemuan obat availability ini. Dan yang lebih kerennya lagi, di kesempatan kali ini kita bisa diskusi dan update ilmu tentang obat availability ini yang lengkap banget oleh narasumber-narasumber kita yang kece-kece nih pada hari ini. Tujuh Binda, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mau ngobrol-ngobrol dan diskusi bersama kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya tentang update obat-obatan lainnya yang terbaru. See you! Sub indo by broth3rmax